Intro Dulu kalau dupan Sumangki masih dekat dengan paut ya Ya sebagian nelayan, sebagian petang Karena tanah sudah milik KLK, jadi nelayan kita tidak punya lahan Dan akhirnya mayoritas warga kami jadi petani Intro Di 1986, itu memang ada proses yang sama kayak sekarang Relokasi atau kebutuhanan yang digunakan pemerintah Sehingga di 1986 itu ada istilahnya ganti rugi antara warga juga dengan pemerintah Kehadiran proyek raksasa kilang minyak GRR di Kabupaten Tuban Bagai dua mata pisau Dibalik harapan kesejahteraan dan isu konsumerisme warga Ada cerita relokasi yang berpengaruh pada kearifan lokal setempat Intro Dulu, sekitar tahun 1986 Desa Wadung terdiri dari enam dusun Yakni dusun belarak, dusun boro, dusun semangki, dusun bogang, dusun kerajaan, dan dusun ringin Hilangnya satu dukuan kami, dukuan belarak desa Wadung Kalau 300 kakak pun ada Dan tentu sama karena dulu tidak tertata ya Murat Marit ada yang jadi sekarang Desa Semangki, edukuan Semangki Wadung, dusun Semangki Kaluntu Terus juga ada yang di wilayah Banjar, ada yang di wilayah Beji Jadi Murat Marit semua itu belapan Ini di Wadung itu ada lokasi Ini bahasa kasar ini kan gusur rumah Ada berapa? Kurang lagi Apa ya? 151 kakak plus 4 di badan Musul lah Pindah Ya, wajib pindah karena sudah diganti rugi Ada sekolah ada Pak Igi yang mungkin dia juga dipindah Tidak cukup banyak perumahan milik warga Sama tiba-tiba ada tujuh bapak berapa Cuma lima Kesalahan itu saja Kabarnya juga makam juga Ya betul, sampai lupa di makam Untuk makam gimana Pak Igi untuk perjalanannya Makam sudah proses kemanisirah sosialisasi Ada rencana terserah Masyarakat Dan masyarakat kami ada yang Pindah di desa Mpeci Kalau warganya mau dipindah di desa Mpeci Maka itu juga open Cuma kami sudah Fasilitasi kalau bisa Karena Padung ada makam sentral Yaitu yang namanya Makam Basibu Yang gak jauh-jauh Kumpulin di situ Tapi permintaan warga kan Pengennya Nenek moyang Beliau almarhum itu dekat Kayak yang dipindah di perhutani Pintanya dipindah di perhutani Itu semua Apa Tali kubur Kita gak bisa intervensi Yang makam berarti Digunakan untuk Di dusun mana Yang diporong Rata-bata diporong Satu makam Saat ini Satu dusun Yakni dusun belarak Sudah hilang Dari peta desa Wadung merupakan Salah satu desa Yang berada di Kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban Jawa Timur Dengan luas 4,68 km persegi Disini terdapat PLTU Tanjung Awar-Awar Yang kemudian Listrik ini disalurkan Untuk mengalir listrik Di kota Tuban Dan sekitarnya Selain itu Listrik juga disalurkan Ke Kesambiharjo Di Kecamatan Babat Lamongan Sebelum disalurkan Kembali untuk Warga Lamongan Ujonegoro dan Jombang Mereka yang Relokasi Mandiri Ini secara Dan minister Ikut dukungan Mana Yang dari Tadahan Yang tanya Ini Tadahan sama Rining Tadahan Yang di Wilayah Masih Beli landi Disalatun Rupiah 65an Kakak Itu berarti tetap Statusnya Marga dosun Tadahan Atau gimana Nah ini nanti juga Perlu kita Rapatkan dengan Pak Eliman Desa Karena sudah Pindah tempat RT nya juga Sudah pindah Nah Kemarin dari Yang berdua misli Di situ Kepengen nih Ada Dibuat kampung baru Namanya juga Belum diresmikan Kita ngikuti Toko-toko Dan Masyarakat Disitu Tidak ada salah Soal namanya Nah sampai hari ini Ada dua Apa itu ya Dua Dua item Apa itu Ada warga yang Relokasi mandiri Ada relokasi yang Disiapkan Hantam Yang disiapkan Pertamina Sampai hari ini Belum terrealisasi Yang enggak tahu Itu masalah Masyarakat Dengan Berutani Masih Tetap Bisa Tempat Di Daya Sun Buruh Yang Relokasi Mandiri Itu Sama Sampai hari ini Karena Kepenginan Masyarakat Sendiri Kami juga Tidak bisa Intervensi Jadi Ada yang Tetap Di Wilayah Wadung Dan Banyak yang Sudah Keluar Dari Disawadung Dari Sejarah itu Sampai 2006 Itu Tanah Tanah itu Milik Kailaka 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 Yang digarapkan oleh Masyarakat kami Selama Sampai 30 tahun Sampai Sekarang 2019 Itu Baru Diminta kembali Kailaka Enggak tahunya Kalau dari Kailaka Sendiri Mada Digunakan Kilang minyak Ini Untuk Proses Tapi Sebelum Ada Kelanginya Ini Memang Di 2008 Itu Juga Kurang lebih 80 Litar Juga Digunakan PLTU Jadi Pembangkit Listrik Itu Dari Situ Sejarah PLTU Yang Menyerap Sedikit Banyak Warga Kami Untuk Apa Ya Berjuang Ikut Teribati Proyek Tadi Akhirnya Berapa Warga Kami Juga Punya Sekil Dikonstruksi Bahkan Disipil Berkulirnya Waktu Sampai 2019 Tidak Tahunya Tanah Ini Juga Mau Digunakan Lidisi Juga Kilang Minyak Yang Kecasama Dengan Rusia Harusnya Dari 2019 Kami Juga Tidak Tau Tiba Tiba Dari Pihak Pertamina Sendiri Itu Menambah Lahan Penawaran Yang Kebetulannya Kurang lebih 400 Litar Dan Kebetulan Yang Kena itu Wilayah kami Dukuhan Tadahan Ringin Borok Juga Disa Mergenang Juga Ada Berapa Tujuh Bidang Disa Kalut Disitulah Polimik Konfliknya Awal Ada Menolak Dan Ada Yang Setuju Sehingga Sehingga Dengan Berbidang Berbidang Raku Bos Saki Beberapa Kali Pertamina Sosialisasi Yang Setuju Terjadilah Pertahap Setuju Sosialisasi 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 Terima kasih.